Hai, welcome back to my channel, balik lagi bersama aku Fafinca Di video kali ini aku mau review produk dari Emina Yaitu Emina Bright Stuff Instant Brightening Effect Tone Up Cream Bentuk produknya seperti ini Jangan lupa buat tonton videonya sampai akhir Terus juga jangan lupa buat like, komen, share dan juga subscribe kalo temen-temen suka sama videonya Happy watching! Oke temen-temen langsung aja kita mulai reviewnya Untuk produk yang aku review hari ini adalah dari Emina Dia Tone Up Cream ya Bright Stuff Instant Brightening Effect Tone Up Cream Untuk produknya aku tunjukkan Kalian kita dapat boxnya seperti ini Itu juga dapat tempatnya seperti ini Ini tuh depan sama belakangnya hampir sama ya Jadi untuk bagian depan Disini ada tulisan Instant Brightening Effect Tone Up Cream Semuanya bahasa Inggris semuanya kita bisa ngerti Terus disini ada tulisan UVA UVB Dan juga di bagian belakang Disini ada fungsi dari produknya Dan juga cara pakai Expire dan juga ukuran dari produknya Sama disini juga di boxnya Disini juga sama Cara pakai ingredient fungsi Dari produk itu ada tulisan UVA UVB Jadi di sebelah sini ada barcode dan juga Badan pomnya ya Kayaknya Ya badan pom RI di sebelah sini Untuk harga ya Aku pembelian disini Rp17.000 Terus untuk claim dari produk ini Disini adalah memiliki kandungan ekstrak summer plump Yang dapat mencerahkan kulit seketika Lalu mengandung Brightening Powder Untuk memberikan Instant Brightening Effect Yang selanjutnya memiliki formula ringan dan cepat meresap Hasilnya adalah matte Finishingnya matte Lalu mengandung UVA dan UVB Tapi aku enggak lihat disini ada SPF nya berapa ya Aku cari juga enggak tahu SPF nya berapa Cuma memang ada tulisan disini UVA dan UVB Untuk proteksi dari sinar matahari Sekarang kita langsung aja coba Untuk produknya seperti ini Jadi aku tunjukin Ini bentuknya warnanya putih Putih agak warna pink gitu Tapi hasilnya kalau dipakai warnanya putih ya Tapi ini jauh lebih cair Pimbang tone up cream pada umumnya Aku kan udah pernah nyoba tone up cream dari Pons dan juga Wardah Nah yang dua produk itu Itu jauh lebih sedikit lebih kentar Kalau ini jauh lebih cair Terus waktu diaplikasikan seperti ini Ya aku tunjukin aja Hasilnya seperti apa Nah hasilnya lebih putih ya Ya ini bedanya sebelah sini sama sebelah sini Terus ini emang bener Karena disini ada claimnya adalah finishingnya matte Emang bener ini hasilnya bener-bener matte Aku coba pakai Dari produk ini selama 3-4 hari gitu Itu kan wajah aku kan sedikit kering ya Jadi kalau dipakai kan ini tuh Jadi sangat kering Kayak minyaknya itu kayak hilang semua gitu Dan aku gak begitu suka finishing yang seperti itu Kayak ngilangin minyak gitu Aku lebih suka yang keliatannya bui gitu Soalnya kulitku itu jauh lebih kayak nyaman gitu Sekarang aku tunjukin ke temen-temen Ini untuk bawinya kayak baru mawar gitu loh Baunya kayak baru mawar Terus finishingnya seperti ini Sekarang kita langsung coba di setengah wajah Nah ini kalau temen-temen lihat Ini tuh kalau lama-lama kayak netes gitu Karena dia bentuknya jauh lebih cair Timbang si pons dan juga warga Terus ini untuk packaging itu menurut aku mirip banget Sama sih punya pons yang tanah kliat Warnanya pink dan juga putih Dominasinya Sekarang kita coba aplikasikan Kayaknya kebanyakan gak sih Aku makanya kebanyakan Oh maaf Jadi ini harus dilatakan ya bawah mata itu Supaya kayak gak keliatan beda gitu warnanya Ini saking pakenya kebanyakan gitu loh Oke temen-temen Jadi ini udah aku ratakan di setengah wajah Jadi temen-temen bisa lihat ini bedanya ya Sebelah sini aku aplikasikan si Emina sebelah sini Jadi ini tuh warnanya bukan kuning ya Tapi putih Putihnya kayak warna putih tembok gitu loh Oh ya putih banget Jadi kalau kulit yang Mungkin kayak selalu matang gitu Pakai ini kayak keliatan abu-abu banget Soalnya dia emang warnanya putih Terus untuk finishing matte Dia bener-bener matte Omen aku matte banget Sampai aku tuh kurang suka hasilnya Jadi aku kalau pakai ini Itu aku pakaikan serum dulu Yang dari Nacific Fresh Hap Origin Serum Itu kan kayak mengandung minyak gitu ya Setelah itu baru aku pakai ini Jadi hasilnya jauh lebih dewy gitu loh Jadi kayak glowing gitu Tapi kalau sama aku cuma pakai ini aja Hasilnya tuh kayak di kulit tuh kering banget Kering bener-bener kering Jadi sebelum pakai ini Menurut aku harusnya pakai moisturizer dulu Baru pakai ini Jadi hasilnya seperti ini Warnanya emang putih Karena dia emang tone up ya Jadi sama aja kayak Si pons Wardah Ataupun si emina Ini sama hasilnya Warnanya putih Seperti ini Jadi teman-teman Begini hasilnya Sekarang kita langsung ke kelebihan Sama kekurangan Menurut aku Kelebihannya Satu dia murah Terus dua Buat yang suka hasil matte Ini cocok banget Kalau aku sih kurang prefer untuk matte Cuman emang hasilnya bagus sih sebenernya Tapi aku harus padukan sama Si serum atau moisturizer Terus Hasilnya Bagus Terus Yang terakhir adalah Ini mudah didapatkan ya Karena ini produk dari Indonesia Terus Untuk kekurangannya Mungkin Kalau untuk yang kulitnya Sama matang Itu kurang cocok Sama produk ini Karena warnanya emang putih sekali Putih sekali ya Bukan kayak cerah gitu Bukan Tapi emang warnanya bener-bener putih Kalau teman-teman bisa lihat bedanya Seperti ini Jadi warnanya kayak jadi abu Kalau warnanya Kulitnya coklat gitu Oke teman-teman Jadi Di sisi reviewnya Semoga teman-teman suka sama videonya Dan juga semoga videonya bermanfaat Thank you sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa buat like, comment, share dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya Have a great day